Intro Hai sahabat youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama pengacara Santuy Di pagi hari ini kembali saya akan Membahas konsultasi hukum Dari sahabat-sahabat youtube semuanya Di antara yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini Yaitu yang berkaitan dengan masalah pemalsuan dokumen Jadi di tengah masyarakat itu Masih ada dan tidak jarang Terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen Dan berikut ini adalah pertanyaan dari sahabat kita Pertanyaan sahabat kita ini Apakah pemalsuan dokumen itu dapat dilakukan upaya hukum Dan dapat menggunakan pengacara Nah itu adalah pertanyaannya Namun pada intinya Dari permasalahan ini Apakah tindak pidana pemalsuan dokumen itu Dapat dilakukan upaya hukum Dan bagaimana langkah-langkah untuk menempuh upaya hukum tersebut Baik sebelum dilanjutkan Bagi yang baru nemuin channel pengacara santuy ofisial Kami mohon untuk subscribe terlebih dahulu Baik pemirsa youtube Sahabat-sahabatku sekalian Ketika terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen Misalkan Contoh atau apabila kita mengalami Atau menjadi korban tindak pidana pemalsuan Entah itu misalkan dokumen penting kita yang dipalsukan Misalkan Akta jual belika Atau misalkan Sertifikat tanah Atau akta otentik yang lain Misalkan kartu keluarga Atau KTP Atau buku nikah Atau misalkan Tanda tangan kita dipalsukan Di dalam dokumen akta otentik Nah tentu itu adalah merugikan bagi kita Nah upaya hukum yang dapat dilakukan Apabila kita menjadi korban pemalsuan dokumen Seperti yang saya sebutkan tadi Contoh-contohnya Kita bisa menempuh upaya hukum pidana Dengan cara melaporkan Orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen tersebut Kita laporkan kepada pihak kepolisian Dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen Namun tentunya sebelum dilakukan laporan Kita harus memiliki cukup bukti permulaan Minimal ada dua bukti permulaan Nah apabila tidak memiliki cukup pemahaman Bagaimana langkah-langkahnya Tentu bisa menggunakan jasa pengacara Atau menggunakan jasa advokat yang Bernaung di bawah lembaga bantuan hukum atau LBH Silahkan minta pendampingan hukum Untuk menempuh upaya hukum Laporan kepada pihak kepolisian Namun apabila ingin mengurus secara mandiri Ya itu bisa langsung Menemui atau mendatangi kantor kepolisian terdekat Membawa bukti-bukti permulaan Dan kalau bisa ya Kronologis peristiwanya harus dicatat Secara tertulis rinci detail Ya memuat tanggal hari Kemudian penjelasan dan lain sebagainya Silahkan datang ke kantor kepolisian terdekat Dengan terlebih dahulu lapor kepada petugas di SPKT Nanti oleh petugas SPKT akan diarahkan Harus ke tahap mana Tindak lanjutnya bagaimana Kemudian nanti informasi-informasi lainnya Akan diberikan oleh petugas kepolisian Yang berpiket di bagian SPKT Itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Dan mudah-mudahan video singkat ini Bisa ada guna dan manfaat bagi masyarakat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!